Jadi kita lanjutkan ya kawan Jadi disana ada majas yang hubungannya dengan Al-Galimah, kata Itulah yang disebut dengan majas Mursal Ya diganti katanya Dan juga ada yang disebut dengan majas akli Dilihat dari sisi penyandarannya Kemudian berkata Luthaimin rahimahullahu wa minal majazil mursal Termasuk diantara majas mursal Attajawuzu bizziadah wattajawuzu bilhadfi Majas dalam hal Penambahan Dan majas Dalam hal pengulangan Ya Nambah dan berkurang Wa masyalu lil majasi bizziadah Mereka memberikan permisalan Terhadap majas Bizziadah Majas dalam artian Ada tambahannya Bikaulihi ta'ala Seperti firman Allah Laisa kamislihi syai'un Tidak ada yang menyerupai Allah Sesuatu apapun Ya Faqalu maka mereka mengatakan Ya'ni ulama'ul usul Innal ka'fa za'idatun Ka'f disitu ka'f za'idah Asalnya Laisa mitluhu syai' Tidak ada yang menyerupai Allah Sesuatu apapun Maka ka' disitu sebagai za'idah Yang maknanya adalah mitl juga Sehingga diadakan Ka'f tersebut Lita'qidina fil mathal anillahi ta'ala Untuk semakin menekankan Menyadakan Persamaan Permisalan Tamfil dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bentuk penegasan Ka'f itu didatangkan hanya sebagai penegas Tidak ada yang menyerupai Allah Tidak ada yang menyerupai Allah Sedikitpun Mereka mengatakan Nah majaz Ka'fnya itu majaz Majaz ziyadah Sebab kalau dikatakan Ka'f disitu Ya Bukan za'idah Sehingga maknanya Laisa mitluhu mitlihi syai' Tidak ada yang menyerupai Misalnya Allah Berarti Allah punya misal Dan ini mumtani' Tidak mungkin Na'am Sehingga Ka'f disitu Bimaknan mitl Dan Dia kedudukannya sebagai Za'idah Tambahan Wa mitalul majaz bilhadfi Permisalan majaz Dengan cara dihapus Bilhadh Bilhadf Kalau ta'ala misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Was alil karyah Ini kisah apa ya khuan Kisah Nabi Yusuf Alayhi salam Na'am Ya di saat Saudara-saudaranya Yusuf Mereka disuruh untuk Membawa saudara mereka Bunyamin Untuk dibawa ke kota Bertemu dengan Sang Ya Apa istilahnya khuan Ya Nabi Yusuf Sang menteri Atau bendahara Atau apa Gitu Na'am Yang mereka tidak mengetahui Ternyata itu adalah Yusuf alayhi salam Na'am Maka mereka pun Ya Akhirnya Merasa Berat Ketika mereka membawa Mereka sudah menetapkan janji Untuk membawa kembali pulang Ternyata setelah sampai ke sana Ya Bunyamin yang bertemu kembali dengan Saudaranya Yusuf alayhi salam Ya Lalu menjadikan Apa Barang milik sang raja Apa namanya khuan Hah Apa Dalam ayatnya itu Siqayata Ha Ha Bukan Ja'ala siqayata Firahli akhi Na'am Akhirnya kemudian Ya Dan itu tentunya Siasat dari Yusuf alayhi salam Kesepakatan dengan Adiknya sendiri Yang kemudian kembali Meranalah Saudaranya Yusuf Ketika mereka kembali Mereka akhirnya menyatakan Was alil karya Bertanyalah Kepada kampung Kata mereka Kok kampung ditanya Siapa maksudnya Bertanya pada kampung Kampung mana bisa ditanya Mereka menyatakan Ini majaz Maksudnya adalah Was al ahlal karya Tanyakanlah kepada penduduk Kampung Karena kampung gak bisa ditanya Kata mereka Kampung dalam hal ini rumah Bisa gak ditanya Pohon Bisa gak ditanya Batu-batuan Yang ada di kampung Bisa gak ditanya Nah Maka Was alil karya Disini majaz Ada yang terhapus Maksudnya apa Was al Ahlal karya Tanyalah kepada penduduk kampung Harus demikian Kata mereka Ya Nah Dan tentunya ini semuanya Ya ikhwan Telah dibantah oleh Nuqayim rahimahullah Bahwa semua Pernyataan Perkataan-perkataan Di dalam Al-Quran Gak ada yang majaz Gak ada yang majaz Kulul galab haqiqah Ala haqiqatih Nah Allah berfirman Was alil karya Tanyalah kepada kampung Bukan suatu Kemustahilan untuk Bertanya kepada kampung Bukankah Seluruh yang ada Di muka bumi ini Mereka bertasbih Ya kan Wa immin syai'in illa yusabihu bihamdi Walakin La tafkahuna tasbihahum Kalian tidak faham Tasbihnya mereka Nah Sehingga bukan mustahil Untuk bertanya kepada mereka Bertanya kepada batu Tanya kepada rumah Tanya kepada Pohon Bukan suatu yang mustahil Bukankah Disana ada batu Yang pernah mengucapkan Salam kepada Rasulullah Rasulullah Ya kan Nah Ya Bukankah Disana ada batu Yang pernah Membawa lari Pakaiannya Musa A.S. Jadi bukan suatu yang mustahil S.A.W.T. Menghendaki Ya Dan itu pun Kalau yang dimaksud Dengan ahlul karya Pun tidak mengapa Tetap Ini bukan majas namanya Tapi itulah Salah satu uslub Salah satu uslub Cara di dalam bahasa Arab Demikian Ya Dan itu sudah difahami Fahudifat ahlun Kata mereka Maka dihapuslah Kata ahlun Majazan Karena Sebagai majas Majas yang terhapus Walil majasi anwa'un Kathiratun Madhkuratun Fi ilmi al-bayan Majas punya Banyak jenis Yang disebutkan Di dalam ilmu Al-bayan Wa innama Dukira tarfun Minal haqiqati wal majasi Fi usul Fiqih Dan sesungguhnya Hanyalah disebutkan Ya Tarfun Apa Disebutkan Selentingan Begitu Disebutkan Sedikit Dari haqiqat dan majas Pada usul fiqih Li anna dalalatal al-fadhi Sebab dalil-dalil Pada satu lafad Ima haqiqatun Wa ima majas Terkadang haqiqat Terkadang majas Fahti jaila ma'rifati kullim minhuma wa hukmih Sehingga dibutuhkan untuk mengetahui Masing-masing dari Keduanya Yang dihakikan dan majas Serta hukumnya Wallahu'alam Tanbih Peringatan Ini dalam sebagian Cetakan Tidak ada Adanya di cetakan Cetakan yang terbaru Hah Untuk tidak ada ya Nah Tanbih Peringatan Taksimul kalam Di dalam Al-Quran pun terdapat majas Dan juga dalam Selain Al-Quran Sebagian ulama mengatakan bahwa Di dalam Al-Quran tidak ada majas Tapi dalam bahasa Arab ada Nah Di dalam bahasa Arab ada Tapi dalam Al-Quran tidak ada Sebagian al-Quran 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 Kalam semuanya Hakikah Tidak ada majas Waqala ba'adu ahlil ilmi Berkata sebagian para ulama La ma jasa fil-Quran Tidak ada majas Di dalam Al-Quran Semua kalam dalam Al-Quran Hakikah Ala hakikati Waqala akharun Dan yang lain lagi mengatakan La ma jasa fil-Quran Tidak ada majas Di dalam Al-Quran Tidak pula Dalam selain Al-Quran Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfarayini Inilah pendapatnya Abu Ishaq al-Isfarayini Wa minal mutakhirin Di antara yang mutakhir Muhammad al-Amin Al-Shinkiti rahimahullah Wa qad bayana Shaykhul Islam Ibnu Temiya Wa tilmiduhu Ibn Al-Qayyim Dan telah dijelaskan oleh Shaykhul Islam Dan muridnya Ibn Al-Qayyim Annahu istilahun hadith Bahwa istilah majas Ini istilah yang baru Ba'dang kibail Setelah berlalunya Berakhirnya Tiga Kurun Yang dimuliakan Naam Maka beliau membantah Dan Shaykhul Islam juga Membantah Dan Muqayyim juga Membantah Mereka Yang berpendapat Adanya majas Wa nasorahu Bi adilatin Kawiyatin Kafirah Dan Ya Menguatkannya Menguatkan dalil-dalil Tentang tidak adanya majas Dengan dalil-dalil Yang kuat Dan banyak Tubayyin Yang menjelaskan Limani tola'alaiha Bagi siapa Yang memperhatikan Ucapan mereka Ucapannya Shaykhul Islam Dan Ibn Al-Qayyim Tabayyin Naam Tubayyinu Akan menjelaskan Limani tola'alaiha Yang menela'ah Perkataan mereka Annahadal Kaulahuasawab Bahwa pendapat Yang terakhir Inilah Yang benar Jadi Wa nafidin Azakumullah Penjelasan beliau Yang sebelumnya Menjelaskan tentang Pembagian hakikat Dan majas Telah runtuh Dengan Pernyataan beliau Yang terakhir Ya Bahwa Tidak ada majas Tidak ada Istilah majas Di dalam Al-Quran Juga di dalam Bahasa Arab Ya Setiap perkataan Hakikah Dan setiap Perkataan Dibawa kepada Uslu Ya Cara-cara Model-model Di dalam Bahasa Arab Demikian Al-Asad Tubuh Yang dimaksud Rajul Itu bukan majas Itu hakikah Bahwa namanya Orang yang Pemberani itu Juga dinamakan Al-Asad Naam Dinamakan Al-Asad Dan itu secara Hakikah Ya Wal-Asad Walhasil Bahwa Di antara Ahlus Sunnah Ada yang Menetapkan Majas Akan tetapi Kalau kemudian Majas ini Diperluas Yang akan Menjadikan Kesempatan Bagi para Ahlul Bid'ah Untuk Menta'wil Dan Menta'rif Menta'atil Ayat-ayat Allah SWT Dan sifat-sifatnya Maka Ini adalah Suatu kebatilan Dan benarlah Ibn Qayyim Rahimahullah Yang menjadikan Istilah majas Ini salah satu Tawud Yang harus Dihancurkan Wallahu A'namu Bisawab Bagi antum Yang ingin Penjelasan panjang Silahkan Lihat dalam Kitab Mukhtasar Asawa'i Kel-Mursalah Tentang Ya Penghancuran Tawud Tersebut Naam Ilahuna Tafadbalu Hafizhakumullah